kemudian kita lanjutkan lagi asalith aladhi yahkumu bigoyri ma'anzalullah togut yang ketiga adalah yang berhukum dengan selain yang Allah turunkan yaitu tidak berhukum dengan syariat Islam wa dalilu kalu ta'ala wa malam yahkum bima'anzalullah fa'ula ikahumul kafirun barang siapa yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan maka mereka termasuk orang-orang kafir dan ini sudah kita jelaskan juga sebelumnya berhukum dengan hukum Allah bagaimana dengan di Indonesia misalnya undang-undang itu kan bukan hukum Allah tidak potong tangan, tidak aranjam bagaimana dong jawabannya adalah sudah kita jelaskan sebelumnya ini maksud ayat ini adalah i'tiqohadi keyakinan keyakinan dia berkeyakinan bahwasannya apa namanya tidak boleh berhukum dengan selain hukum Allah berkeyakinan ada pun kita di Indonesia ini ya semua muslim yakin semua muslim yakin hukum Al-Quran lebih bagus hanya saja memang susunan bentuknya adalah begini di Indonesia mereka yakin Al-Quran dan Sunnah yang lebih baik tetapi memang sudah sistemnya seperti ini sudah sistemnya seperti ini dan ini apa namanya banyak penerapan yang perlu kita jelaskan artinya perlu kita jelaskan dengan panjang lebar ya memang pertemuan ini cukup singkat intinya kita menjelaskan demikian dulu yang dimaksud dengan berhukum ini artinya bukan berhukum langsung tetapi keyakinan maksudnya berkeyakinan saya kasih contoh misalnya ada orang tidak berjilbab orangnya tidak berjilbab apakah dia berhukum dengan hukum Allah atau tidak jawabannya dia tidak berhukum dengan hukum Allah tidak berjilbab apakah ataupun yang lain-lain misalnya ada orang ada orang apa namanya keluarganya mencuri dan sebagainya dia tidak berhukum dengan apakah dia langsung dikatakan kafir jawabannya tidak selama dia tidak berkeyakinan demikian jadi silahkan nanti lihat penjelasan sebelum-sebelumnya yang kita jelaskan panjang lebar intinya kita berhati-hati dengan ayat ini bukan artinya otomatis orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah kafir kafir togut dan kalau kita terapkan sangat banyak seluruh pemimpin di dunia ini kafir berarti karena tidak pemimpin negara Islam dia tidak berhukum dengan hukum Allah di Turki tidak berhukum dengan Allah kafir berarti dan ini tidak berhukum dengan Allah kafir juga tidak demikian jadi bukan ini maksud dari ayat tersebut selamat menikmati